Baik teman-teman, sekalian selamat jumpa di channel Berbagi Matematika Hari ini akan kita bicarakan mengenai soal-soal Olimpiade Matematika Dan khusus untuk hari ini akan kita bicarakan topik aljabar Tapi sebelum kita mulai, bagi anda yang sudah subscribe, terima kasih bagi yang belum saya tunggu Oke, kita mulai aja Misalnya, soalnya urutkan bilangan-bilangan 2 pangkat 5.555, 5 pangkat 2.222, 3 pangkat 3.333 Dari yang terkecil sampai yang terbesar Jadi, kalau kita lihat soal ini tidak mungkin kita membuat 2 pangkat 5.555 dan seterusnya Maka, strateginya adalah kita ubah dia dengan pangkat yang sama Misalnya, ini 2 pangkat 5.555, kita ubah menjadi 2 pangkat 5 pangkat 1.111 52 pangkat 5.555 sama dengan 32, berarti 32 pangkat 1.111 Selanjutnya, 5 pangkat 2.222, kita ubah menjadi 5 pangkat 2 pangkat 1.111 Maka, 5 pangkat 2.255, berarti 25 pangkat 1.111 Lalu, 3 pangkat 3.333, kita ubah menjadi 3 pangkat 3 menjadi pangkat 1.111 3 pangkat 3 sama dengan 27 Berarti 27 pangkat 1.111 Nah, karena pangkatnya sudah sama, maka kita tinggal lihat Basisnya Yang mana yang paling kecil Ya, itulah hasil yang paling kecil Berarti jawabnya di sini adalah B Selanjutnya, kita lihat lagi Bagi Anda yang menginginkan video pembelajaran yang lebih banyak Maka silakan gabung dengan channel berbagi matematika Silakan Yang berikutnya Jika 2 pangkat 2x tambah 2 pangkat minus 2x sama dengan 2 Maka nilai 2 pangkat x tambah 2 pangkat minus x sama dengan berapa Jadi ini saja kita olah berpangkat 2 Kita kuadratkan 2 pangkat x tambah 2 pangkat minus x Pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2x tambah 2 kali 2 pangkat x Kali 2 pangkat minus x tambah 2 pangkat minus 2x Nah, kemudian kita olah terus Kita tahu tadi bahwa 2 pangkat 2x tambah 2 pangkat minus 2x diketahui sama dengan 2 Berarti sudah tinggal masukkan saja 2 tambah 2 sama dengan 4 Berarti 2 pangkat x tambah 2 pangkat minus x sama dengan akar 4 sama dengan 2 Berarti jawabnya adalah B Selanjutnya, kita lihat lagi Akar 3 pangkat min 3 tambah akar 3 pangkat min 2 Tambah akar 3 pangkat min 1 Tambah akar 3 pangkat 0 Tambah akar 3 pangkat 1 Tambah akar 3 pangkat 2 Tambah akar 3 pangkat 3 Sama dengan berapa Jadi ini kita ubah dulu menjadi pangkat positif Jadi pangkat positif menjadi seber akar 3 pangkat 3 Tambah seber akar 3 pangkat 2 Tambah seber akar 3 pangkat 1 Tambah akar 3 pangkat 0 dan seterusnya Lalu ini kita ubah hasilnya adalah seber 3 akar 3 Tambah seber 3 Tambah seber akar 3 Tambah 1 Tambah akar 3 Tambah 3 Tambah 3 akar 3 Nah, kalau kita ubah terus Nah, ini Kita dapatkan ini Sepertiga akar 3 Tambah seber akar 3 Maka kita dapatkan 4 Per 3 akar 3 Tambah seber 3 Tambah ini 1 Tambah 3 4 Akar 3 Tambah 3 akar 3 4 akar 3 Nah, kemudian kita samakan penyeburnya ini Dan kita sederhanakan Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 4 4 akar 9 3 per 9 Tambah 4 Seperti Berarti jawabnya adalah D Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini Jangan lupa like, subscribe Dan bunyikan lonceng Agar setiap saya upload video Anda dapat langsung notifikasinya Untuk pertemuan kita kali ini Saya akhirnya sampai disini aja dulu Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Semoga berhasil Terima kasih Terima kasih